Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue, Lusen. Pada video kali ini, gue mau berbagi Guide Climb Dragon Nest, stats ketiga, yaitu Sitting Volcano. Dan semoga video ini bisa berguna buat kalian para veteran dan new player di Dragon Nest 2 Evolution. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Eits, bentar dulu guys. Gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya. Ini dia, win top up. Langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian. Dan setelah terbuka, kalian langsung pilih game yang kalian mau. Kemudian, kalian masukin data kalian. Habis itu, kalian pilih nominal untuk top up-nya. Habis itu, kalian pilih metode pembayarannya. Dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill untuk mendapatkan diskon. Helgard Cryo. Konon katanya, dia adalah seorang penjaga neraka yang bernama Cryo. Cuma dikutuk menjadi kura-kura bermuka ikan hiu berbadan bunglon yang suka bernyanyi. Baby Sh**. Jadi, untuk stats ketiga ini bisa dibilang lumayan sulit guys. Jadi, disini harus bener-bener fokus banget teman-teman ya. Terutama untuk Saint. Oke, gue akan mulai menjelaskan setiap jenis serangannya. Pada P1 ini, boss ini bakalan ngeluarin 3 jenis serangan. Yang pertama, nonjok-nonjok tanah dan bikin ledakan sebanyak 2 kali. Kemudian, kibasan ekor ke belakang. Ini wajib dihindarin ya. Karena sakit banget guys. Dan terakhir itu adalah loncatan ke depan. Dan ini juga sakit banget coy. Saat ada notif warna hijau yang bertuliskan, keep your distance from the flame charge. Itu boss ini akan memulai mekanik meteor-meteor kecil. Ini kalian cukup jalan-jalan aja untuk menghindarinya. Terus juga saat ada notif warna merah, ini artinya mekanik meteor shower akan dimulai. Dan 2 orang akan menjadi target dari meteor ini. Triknya disini, itu kalian harus taruh meteor ini ke pojok map. Dan digabungin jadi satu guys. Tujuannya ini, itu biar gak makan tempat. Karena api dari meteor yang jatuh ini, itu gak bakalan hilang. Sampai bossnya mati. Oh iya, mekanik meteor shower ini juga akan muncul setiap red sebar ultimate boss penuh. Disini komposisi party gue adalah Moon Lord, Artillery, Sniper, dan Saint. Jadi party gue ini memang full DPS ya. Soalnya stats 3 ini, bossnya itu memang harus cepet-cepet di kalahkan. Kalau kelamaan, itu bisa-bisa satu map isinya api semua guys. Oke lanjut. Pada bar 7, boss ini akan trigger mekanik perpindahan fase. Mekanik ini kita sebut aja mekanik storm. Dimana player yang diincer itu harus siapin dutch. Dan jangan terburu-buru pake skill dutchnya. Dan saat lingkarannya sudah hampir penuh, itu baru kalian pencet dutchnya ya untuk menghindarinya. Selanjutnya pada bar ketiga, boss ini akan kembali melakukan mekanik perpindahan fase. Disini kalian wajib menjauh dari boss dan menghindari semua bola api. Nah di fase ketiga ini, ini dia guys, fase nerakanya. Setiap kali red ultimate boss penuh, dia akan memulai mekanik lempar-lempar bola api dulu. Terus dilanjutkan dengan meteor shower. Disini tuh bener-bener sulit banget guys. Jadi kalian harus bener-bener fokus dan juga kalian harus bener-bener kompak dengan tim kalian ya. Dan untuk sisanya kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!